Halo Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama saya di ANH Project Kali ini saya bersama bapak saya Kiwawaw Mau ngambil daun-daun untuk dijadikan atap rumah atau atap saung Langsung aja yuk kita tebang dulu Oke guys nah jadi ini dia pohon dahon Atau biasa buahnya disebut Kiwel Nah ini buahnya bisa dimakan Yang itu Dibelah dulu Nah langsung aja kita ambil Nah kita nyari yang Agak tua Atau yang daunnya lebar Nah kita ambil dulu Oke teman-teman Sudah nembang satu Ini buahnya enak ya Buah daun Biasanya Daun-daun ini Sering dijadikan Atap Rumah Atau saung Nah kita Krek-krek dulu ya Sudah ditebang kita Krek-krek dulu Di protoli Si daun Si daun-daunnya Nah jadi seperti ini Teman-teman Nah disini juga Kita udah membuat Apa ini namanya pak Sekatan Buat numpukin Dahon Buat numpukin daun-dahonnya Ada empat Ada empat tiang Nah Jadi kita tinggal Tumpuk aja disini Nah ini dia Jadi daunnya itu seperti ini ya Tuh Kalau dilihat dari dekat Sama seperti kalari Atau daun kelapa Cuma ini agak keras Dan Membuka Ngebuka Kalau daun kelapa kan Mutup Nah ini Ngebuka ya Ini batangnya bisa dibikin Dulu apa Sepulidi Enggak ya Karena terlalu Apa ya Lepoy Atau Kecil Langsung aja ya Guys Kita Ikat Wow Nah jadi Gampang Kalau udah di Sekat-sekat Kayak gini Jadi tinggal Nali Pengen buah Kiwel Cuman Besok lagi lah Ini mah Nah ini dia Ini buahnya Temen-temen Kalau dilihat Kalau dilihat Dari dekat Nah ini Agak Agak tua Dalamnya Ini juga Bisa disadap Atau Diambil Air gulanya Untuk Dijadikan Gula Gula Merah Kita lihat Sekitarnya Banyak Pohon Bambu Nah ini Bapak saya Udah Selesai Miketnya Langsung aja Kita Bawa pulang Jadi naliinnya Juga harus Di Purintil Purintil Apa Di Apa Bulut Bulut Di purintil Purintil Lalu Dimasukkan Kesini Nah ini dia Ini juga Sambungannya Disambung ya Biar Agak panjang Kalau misalnya pendek Sambung Nah kita lihat Cara Naliinnya Terputar Putar Set Dimasukkan Nah slup Nah kayak gitu Teman-teman Langsung aja Bapak diangkat Nah siap Berat Ternyata Jalanya kemana Ternyata Lumayan berat Teman-teman Langsung aja Ternyata Ternyata Terputar Ternyata Ternyata Dima Ternyata Ternyata Selalu Kedeng at Seluruh Ante Sat Nature Ternyata 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 Ante Or край Ternyata selamat menikmati oke teman-teman kita udah sampai lumayan lumayan juga tinggal kita bongkar nah disini juga ada talinya kita udah bikin tali biasanya dari bambu bambu tali ya pak bambu tali bambu tali yang masih muda kita lihat nah ini dia jadi diambilnya sedikit-sedikit kenapa ngambilnya bambu tali karena bambu tali ya namanya juga untuk tali jadi gak heran dinamain bambu tali aduh kalau disini namanya awi tali awi berarti si bambu ya pak si ujungnya dikaliin dulu ya pak biar biar gak ngeplos nantinya nah ini awi awi tali yang udah yang udah dua ya pak nah jadi gak terlalu tebel pas lah segini ma tidak anyam nah kita langsung aja anyam dahonnya dari depan aduh aduh lagu-lagu pak nah ini langsung dua temen-temen langsung dua dua dahon langsung disatuin kalau yang kering bisa gak pak yang kering keras ya kalau yang kering udah keras cepat sobek cepat patah karena kalau yang masih muda yang yang tua yang masih muda tapi cukup tua menjurnal lah pas bisa dibentuk dipatahkan dulu si ininya nih kalau yang tua ininya mungkin sobek langsung ya pak yang ininya langsung kebelah jadi dua kalau ini kan nah kalau seperti itu nah ini gak sobek ujungnya ujung ininya balikin kesitu didiamin dulu tambah lagi masukin langsung balikin lagi ke atas ini udah dapet berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 baru 9 batang daun nah jadi awet tali itu enaknya kalau digituin gak putus gak pegat kita taruh dulu langsung tambah lagi set potesin nah lalu masukin ke dalam terus agak maju ke atasin lagi nah kayak gitu temen-temen jadi susah-susah gampang ya kalau misalnya kita mau nyobain set nah kita udah selesai satu dahon nah di ujungnya cara naliin di ujungnya kita dipasin sama ujung sama ujung bambu ke ujung kita lihat cara pengisim nah di apa gue tas kan di keluar kalau kalinya panjang kalau kalinya panjang diginiin ya temen-temen nah ini dia satu dahon oke ini biasanya dijual 500 ya pak satu dahon satu ininya 500 rupiah kalau dijual tapi kita mah mau pakai buat saung nah ini dia temen-temen atap dahon yang udah 4 tahun jadi atap dahon ini kuatnya sampai 4-5 tahunan bisa dipakai atau bisa bagus nanti kalau udah misalnya udah lewat dari 5 tahun akan rapuh temen-temen kayak gini ini udah lewat 4-5 tahunan nah jadi seperti ini oke temen-temen cukup sekian video dari saya udah lumayan dapat banyak dapat berapa ini 1 1 2 3 4 5 6 7 baru dapet 7 kita mau lanjut lagi sampai sini dulu videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like and comment and subscribe see you selamat menikmati